Antara yang C sama E. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Jawabannya adalah 6A. Oke, A, 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 A. Oke, betul sekali. Benar sekali. Nomor 6 jawabannya adalah A, water freezes. Pada suhu 0 derajat, freeze ini artinya membeku. Sedangkan boils ini artinya mendidih. Di sini berarti kita bicara tentang yang namanya fact atau general truth. Ketika kita bicara fact atau general truth berarti cukup pakai bentuk simple present. Subject plus V1. Subjectnya water. Water itu kata gantinya adalah it. Berarti kalau it nanti V1-nya ditambah S atau ES. Berarti jawabannya A. Benar sekali. Oke. Ya, benar. Lanjut. Sekarang soal nomor tujuh. A deer has harm, but a dog. Nah, ini adalah bentuk kalimat negasi ya. Yang mana nih nomor tujuh nih jawabannya? Oke, kita lihat nomor tujuh. Jawabannya D, 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 D. Oke, sip. Benar sekali. Jawabannya adalah D. Sama seperti soal nomor enam, kita bicara tentang yang namanya fact berarti subject plus V1. Sekarang subjeknya adalah a deer. A deer berarti ini benda singular. Singular itu artinya satu. Maka kata gantinya adalah it. Oke. Jadi di sini adalah kalimat statement positif. Kemudian di sini tetapi seekor anjing, horns. Ini kata klunya di sini juga ya. Horns. Horns ini artinya adalah? Harus tahu kan? Apa ini? Horns apa? Tanduk. Tanduk. Iya. Jadi kalau rusa punya tanduk. Kalau anjing punya enggak. Enggak. Berarti kita mau bikin kalimat negatif. Berarti. Jadi ketika kalimat negatif, subjeknya she, he, it. Maka subjek ini berkawan dengan kata kerja bantu namanya das. Kalau a yu dewi, kata kerja bantunya adalah do. Kalau sudah ada das, berarti subjek plus das, plus not, plus V1. Tapi S-nya sudah hilang. Karena sudah pakai das, enggak pakai S lagi. Nanti pilek kalau kebanyakan S. Nah, jadi di sini, subjek plus doesn't. Subjeknya a dog. Berarti singular kan? Doesn't. Cukup. Verbnya tidak disebutkan. Kalau mau lengkap berarti but a dog doesn't have. Jadi jawabannya D. Lanjut. Nomor delapan. Jawabannya apa? Oke. Delapan B. Ada yang jawab A. Oke. Ada yang jawab E juga. Wah, kok macem-macem ya. Sekarang kita lihat, ada penanda waktu di sini. He titik-titik, reads newspaper in the morning. Jadi ini dibalik. Verbnya sudah ada. Be, be. Be ya. Oke. Jadi di sini kalimat ini, karena penanda waktunya yang missing, indikatornya. Di sini ada sih sebetulnya indikatornya. In the morning. Pada pagi hari. Terus kita mendeteksinya. Ini lampau atau present. Kita lihatnya dari sini. Coba. Ups. Nah. Di sini kita ketemu apa? P1 plus S. Berarti ini kalimat present. Nah, kita butuh yang kalimat present tense itu bisa juga menggunakan adverb of frequency. Salah satunya adalah kata yang pertama. Kita punya kata often. Often tadi artinya adalah? Sering. Sering. Kalau always artinya? Lalu. Kalau sometimes? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Seldom? Jarang. Jarang. Oke. Never? Jangan pernah. Oke. Sekarang Kak Ari mau tanya sinonimnya. Often. Sinonimnya apa? Frequently. Oke. Betul. Sinonimnya frequently. Kalau sometimes sinonimnya apa? Kadang-kadang. Usually. Huruf pertamanya O. Oke. Usually ya. Boleh. Beda sama usually ya. Beda-beda. Huruf pertamanya O. Ada yang tahu? Sinonim dari kata sometimes. Huruf pertamanya O. Huruf kedua C. Actuali. Bukan. Bukan actually. Occasionally. Occasionally. Oke. Seldom. Jarang. Ini bisa bersinonim dengan kata rarely. Rarely. Ever. Oke. Jadi konteksnya dia titik-titik membaca surat kabar di pagi hari. Dia enggak mau ketinggalan berita kan di sini. Karena dia enggak mau ketinggalan berita berarti. He always. Jawabannya adalah yang B. Lanjut. Nomor sembilan. Benar. Occasionally. Nomor sembilan. Jawabannya adalah. My father is on the way. He blah 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 yet. Oke. Jawabannya adalah B. Yap. Benar sekali. He hasn't arrived home yet. Ini adalah bentuk kalimat negatif. Indikatornya nanti kan kalau bentuk yang perfect adalah ada not yet. Ini diartikan belum. Karena subjeknya dia di jalan berarti dia belum pulang. Berarti kalau dia sudah pulang. He has arrived home. Kalau belum tambahin not. Berarti he hasn't arrived home. Berarti subjek plus has have plus not. Plus B3. Oke. Lanjut ya. Nomor sepuluh. Terakhir. Where are my keys? Gimana kunci-kunci saya? Apakah kamu melihat mereka? Jadi kata them. Ini menggantikan kata keys. Now you titik-titik your keys. Jawabannya sepuluh A. Oke. Ada yang D. Ada yang B. Sekarang Kak Arya akan jelasin. Dimana kunciku ya? Apakah kamu melihat kunci-kunciku? Enggak. Kamu tuh. Kamu tuh selalu. Ini mau bilang kamu tuh mesti aja kehilangan kuncimu. Terus ada saran. Ngapain sih enggak disimpan di tempat yang aman? Nah berarti ini temannya ngerasa kesel enggak sih ditanyain kunci terus? Kesel. Kesel. Iya. Jadi ketika kita bicara. Ini adalah contoh penggunaan yang tentang mau menjelaskan yang namanya annoying habit. Kalau annoying habit-nya in the present, konteknya present atau sekarang, maka kita bisa menggunakan yang namanya present continuous tense. Ini namanya annoying habit menggunakan present continuous tense. Nah ciri khasnya apa? pasti ada kata 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 always. Ada lagi. Constantly. Nah ini merupakan ciri. Kamu tuh terus-terusan. Kamu tuh selalu. Nah yang namanya present continuous tense. Tadi pola kalimatnya adalah Subject plus to be Plus verb Nah, tetapi ketika mau menjelaskan Yang namanya annoying habit Kita tambahin disini Sebelum verb-ingnya ini adalah Adverbnya Plus adverb plus kata Always Constantly Kayak gitu Nah, berarti jawabannya adalah You are always losing your keys Oke Nomor 10 jawabannya Oke, jelas ya Ada yang mau ditanyakan? Enggak, kalau enggak Ya Izin screenshot slide sebelumnya Oh, izin screenshot slide sebelumnya Oke, boleh Ini ya Oke, apa ya? Selamat menikmati Oke, ya? elas